Halo Sobat GM, bagaimana kabar Anda? Pastinya sehat selalu ya Masih bersama Anin yang akan mengupas tuntas fakta dan berita terbaru mengenai dunia militer yang ada di seluruh dunia So pastikan kalian tetap stay tune terus di youtube channel Garuda Muda Dan jangan lupa klik like, subscribe serta aktifkan notificationnya Biar kalian gak ketinggalan update berita terbaru dari Garuda Muda Uni Eropa tidak terima dengan kebijakan pemerintah Presiden Joko Widodo Yang mengajukan banding gugatan atas kekalan gugatan di organisasi perdagangan dunia Perihal larangan ekspor biji nikel ke luar negeri Lantaran tak terima, Uni Eropa sedang menyiapkan siasat baru untuk kembali melawan pemerintahan Indonesia Yang ini meluncurkan konsultasi penggunaan peraturan penegakan atau enforcement regulation Dalam situs resmi Uni Eropa atau european.europa.eu Dikatakan bahwa langkah pembentukan enforcement regulation itu setelah Indonesia mengajukan banding laporan ke WTO Atas kekalan gugatan beberapa waktu yang lalu Pemerintahan melalui staf khusus Menteri Perdagangan Barakrisna Hasibuan buka suara Ia menjelaskan bahwa enforcement regulation adalah suatu mekanisme internal Uni Eropa Untuk berkonsultasi kepada seluruh stakeholder Baik pemerintah, negara-negara di Uni Eropa Maupun industri pengguna bahan baku biji nikel dari Indonesia Konsultasi itu untuk melihat kerugian dari satu kebijakan Yang diambil oleh negara lain yang berdampak kepada Uni Eropa Sebagaimana diketahui pada tahap pertama gugatan Uni Eropa di WTO Indonesia dikatakan kalah Namun Indonesia mengajukan banding gugatan pada akhir tahun 2022 Alhasil keputusan pertama atau kekalan Indonesia dalam gugatan Uni Eropa di WTO tidak mengikat Artinya Indonesia masih bisa melaksanakan kebijakan larangan ekspor biji nikel Pemerintah RI berharap Uni Eropa menghormati mekanisme yang menjamin oleh WTO perihal banding gugatan tersebut Sebelumnya dalam kebijakan enforcement regulation Para pemangku kepentingan Uni Eropa memiliki waktu hingga 11 Agustus 2023 Untuk memberikan pandangan mereka Tentang penggunaan enforcement regulation dalam kasus ini Dari kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-